Halo ko friends, di sini kita punya pertanyaan nih, 14 liter sama dengan titik-titik desimeter kubik, 3 liter sama dengan titik-titik sentimeter kubik, 47 ml sama dengan titik-titik cc, 12 liter sama dengan titik-titik cc. Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama, semangat terus ya ko friends. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita ingat-ingat dulu yuk, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 ml sama dengan 1 sentimeter kubik, 1 cc sama dengan 1 sentimeter kubik. Yang pertama adalah 14 liter sama dengan titik-titik desimeter kubik, karena kita ketahui 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, maka 14 liter sama dengan 14 desimeter kubik. Yang kedua, 3 liter kita akan ubah menjadi satuan sentimeter kubik, maka 3 liter artinya adalah 3 desimeter kubik ya. Nah sekarang kita ubah dulu yuk, satuannya menjadi satuan sentimeter kubik. Di sini kita akan menggunakan tangga satuan volume ya, jika kita akan turun maka setiap langkahnya kita kalikan 1000, jika kita akan naik maka setiap langkahnya kita akan bagi dengan 1000. Kita lihat yuk, dari desimeter kubik ke sentimeter kubik, kita akan naik atau turun si ko friends, tepat sekali kita akan turun ya, ada satu langkah turun maka artinya kita kalikan dengan 1000. Yuk kita hitung sama-sama, 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian 1000 ada 3 angka 0 di belakangnya, kita tambahkan di belakang 3, maka hasilnya adalah 3000 sentimeter kubik. Wah mudah sekali kan ko friends menemukannya, yang ketiga 47 ml sama dengan titik-titik cc, kita ketahui 1 cc sama dengan 1 sentimeter kubik, kemudian 1 ml sama dengan 1 sentimeter kubik, maka artinya satuannya sama-sama sentimeter kubik ya, maka 47 ml sama dengan 47 cc. Nah yang terakhir 12 liter kita ubah menjadi satuan cc, kita ketahui satuan liter sama dengan 1 desimeter kubik, maka 12 liter artinya 12 desimeter kubik, kemudian cc ini sama dengan 1 sentimeter kubik, kita akan ubah menjadi satuan sentimeter kubik ya, desimeter kubiknya. Yuk kita kerjakan lagi bersama-sama, kita ketahui desimeter kubik ke sentimeter kubik satu langkah turun, maka kita kalikan 1000, maka 12 dikali 1000 berapa nih ko friends? Tepat sekali 12 ribu ya, sehingga kita ketahui 12 liter sama dengan 12 ribu cc, atau artinya 12 liter sama dengan 12 ribu sentimeter kubik. Wah sudah selesai semua nih ko friends, terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini, sampai jumpa ko friends, semangat terus ya belajarnya.